Salam Jiwa 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 Selamat malam! 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 Ya! Selamat malam! Seperti orang yang kamu jelaskan tadi, pasti ada maksud tertentu yang boleh disempat mengungkap disini. Kamu penyerina, Bel. Saya yang ditangkap karena mencuri televisi, Pak. Ya, waktu belum ditangkap, saya memang menyerina masuk ke rumah Pak Haji Komar untuk mencuri televisinya. Nah, besoknya saya akan ditangkap. Pak Tuhan, Pak Tuhan, Pak Tuhan, Pak Tuhan sendiri yang mencuri saya. Tapi sempat sudah bisa ke-an kita di rumah. Meskipun gambarnya bulik-bulik karena menampu pada antenanya. Nah, Pak Tuhan yang membeli antena itu tuh saya ditangkap karena anak buah Pak. Nah. Seandainya, seandainya kamu sudah tertangkap oleh dua anak buah saya. Dan sudah punya antena. Dan tadi kamu bilang sempat disempat di rumah. Wah, itu nyoloknya dari mana? Setrumnya itu lah dari mana? Ambil setrum dari kantung, Pak. Ya Allah, maksudnya? Sekalanya, Pak. Tapi karena ketauannya, terus saya kasih duit dan sekalian minta izin. Wuh, sedap. Sedap, Bel. Nyolong televisi. Nyolong setrum. Nyobok, Pak. Sekarang Mas sudah dapet izin, Pak. Dan tiap bulan juga bayar. Tanya saja sama petugasnya. Itu bukan tugas saya. Tugas saya ini mana paling? Untuk mengamankan nilai ini. Ngerti? Ngerti, Pak. Kalau ngerti, makanya diem. Jadi kalau nanti Bapak nanya, saya diem begitu. Jancok! Jawab! Tadi katanya suruh diem. Hei! Saya ini dari tadi kesal. Karena setiap bulan yang kamu keluarkan itu mengajung diri-intrik. Menggeritik. Dan anda rujuk politiknya. Ini loh. Ini yang menjadikan saya. Atau jangan-jangan. Kamu teroris ya? Sengaja ketangkok supaya bisa masuk ke kantor ini. Kemudian melandangkan kantor ini ya kan? Ayo, kamu sempat di mana bomnya? Kamu sempat di mana bomnya? Pak! Ada-ada saja, Pak. Masa orang seperti saya yang dibilang teroris kan? Mana ada potongannya, Pak. Lihat. Bajunya saja kumel of the kill begini. Ini bilang teroris. Cok. Itu kan banyak kostu. Bisa saja kamu ini sedang acting. Zaman sekarang ini apa sih lo bisa di acting ya? Main bola? Acting. Rapat di GPR? Acting. Ketangkok karena korupsi? Loh, besoknya acting. Maling saja jago kok actingnya. Apa lagi? Hah? Kamu ini juga masih sedang acting. Saya tidak jadi maling. Kalau saya bisa acting, maklah. Saya mending jadi pemain peter saja. Tidak jadi pemuluh yang tertangkep gara-gara maling televisi. Alah. Itu juga kan bagian dari penyamaran. Tapi sayangnya. Saya sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kedokanmu sudah mulai terpengar. Apa lagi? Tadi kamu bilang, Ini resiko perjuangan? Ini. Ini menandalkan, Bahwa ada perjuangan terselubur yang sedang kamu rancang. Para pabak yang sedang mulai berkele-kele, pak. Benarnya saya ini tidak apa sih, pak? Oh, sudah ditangkap Tapi dengan tuduhan dan pasal yang berlapis Apaan itu Pak? Memangnya selain mencuri, saya dituduh apa lagi? Terlibat bersekongkolan untuk mengacaukan stabilitas keamanan yang ada di kota ini Dan ini sangat berbahaya Karena merang-rangkli bawang otolitas yang ada di sini Sebenarnya yang berbahaya itu pikiran dan tuduhan Bapak Karena sudah memfitnah seseorang dengan tuduhan yang tidak saya lakukan, Pak Masa maling tipis saja dianggap merong-rong puibawaan segala? Ini namanya main poni sendiri Tindakan seperti inilah yang tidak dibenarkan oleh undang-undang Sejakin jelas sekarang Kamu itu bukan orang yang sebuah rangang Ong terbukti Tadi kamu bilang kamu mengerti apa yang namanya undang-undang Kalau Papa punya pisto ini Tembak kepala saya sekarang Saya pusing dengan orang-orang Bapak Meling mati saya, Pak Kamu mencoba memancingan masih saya, ya? Tidak bisa Saya ini bukan petugas kacangan Saya sudah cukup pengalaman dalam menjalankan tugas saya Jadi kamu tidak bisa melakukan pikiran saya Ngerti? Justru saya makin tidak ngerti sekarang, Pak Tadi katanya saya yang ngomongnya ngalor-ngidul Kok sekarang malah Bapak yang tidak karu-karuan ngomongnya? Hah? Ini sebenarnya mau informasi maling putih apa teroris sih? Kata-katanya ngejebak gitu loh Loh, 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 loh Saya tidak ngejebak Itu bukan teori dan cara saya dalam mengarah keterangan Saya ini cuma menganalisa Apa motivasi kamu mencuri televisi? Dan seolah-olah seperti punya keinginan untuk ditangkap Seperti disengaja gitu loh Tapi yang Bapak analisa itu salah, Pak Saya ini maling televisi Bukan semacam orang yang Bapak tuduhkan tadi itu Dan saya hanya seorang pemulung, Pak Pemulung sejati Sudah tujuh turunan, Pak Sil-silat keluarga saya itu pemulung Gak pernah Yang jadi orang politik, jadi pejabat, jadi masinis, pesimis Apalagi teroris, Pak Sumpah demi Allah Saya ini pemulung, Pak Gak lebih dari itu Nah, kalaupun saya jadi maling, Pak Cuma rasa simpati saja sama kawan-kawan sesama pemulung Yang ingin menikmati Bagaimana rasanya menonton TV bersama, Pak Dan saya juga kasihan melihat istri saya di rumah, Pak Sering bengong sendiri di gugung Karena saya belum punya anak, Pak Jadi dia iseng terus ke saya kalau malam hari Sering melanggung di pojokan kamar, Pak Buhuin, aduh Pak Masa Bapak kekasihan melihat ini semua, Pak Bapak kan juga manusia Meskipun Bapak seorang petugas, ya setidak-tidaknya Bapak punya rasa simpati terhadap keinginan saya dan kawan-kawan saya Tapi sekarang Saya sudah tertangkap, ya sudah Masukkan saya saja ke penjara, Pak Beres Walaupun Bukan, mas Keinginan saya, Pak Untuk memberikan hiburan kepada kawan-kawan saya, Pak Dan harus berpisah Dengan istri tersinta saya Saya juga ikut terharu Terharu sekali Saya terharu Karena kamu miskin Tapi kamu masih punya kepedulian terhamsih sama kamu Saya tidak akan terpengaruh Oleh tipu daya yang sedang kamu lakukan di hadapan saya Hebat Hebat sekali Ini seperti permainan politik kelas atas Memancing Memberikan umpat Kemudian menariknya ketika umpat ini sudah termakan Tapi sayangnya Saya ini bukan petugas kacangan Dan kalau pedibarkan ikan Saya ini Ikan paus Jadi tidak mungkin kepancing sama Ia Pak Nempang seperti itu Bapak ini hobi mancing ya, Pak Tidak sama sekalut Kau tahu perbedaan antara ikan Nempang sama ikan laut Saya tahu Karena tetangga saya itu Pak Mancing Kirain Bapak yang hobi mancing Maaf, Pak Memangnya kenapa kalau sobi mancing? Hmm? Kenapa? Sambil mancing, Pak Interogasinya diempang saja Biar lebih nyantai Janjuk Saya ini petugas Bukan pemancing Kamu jangan macem-macem ya Awasnya macem-macem Aku pakan Aduh Bumanan 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 Ada apa? Aduh Bawa Bumanan Mereka menyebuk mari Mereka Membawa benda-benda keras dan kacang Bumanan Pokoknya Mereka seperti pengguna berdarah dingin Komandan SEDAP Kalian ini ngomongnya nyerocos Sejak kaya sepur Jadi laporannya yang mana yang mau diketik? Komandan Ini bukan soal laporan yang harus diketik Tapi ini soal keadaan yang harus dikakani Seterusnya terjadi pertumpahan darah Komandan Mereka siap berperang dengan kita Dan kita tidak mungkin menghadapinya dengan jumlah yang Yang begini Nah Kalau komandan tidak percaya Lihat saja ke depan Saya tidak berani menghadapi mereka komandan Saya tidak berani Terlalu banyak untuk saya laporan Sebaiknya sekarang komandan minta bantuan Hubungi pusat Minta bantuan Ini mendesak komandan Ini masalah nyawa Ini masalah harga diri Jajaran petugas keamanan disini Masa tempat keamanan kau diserang Dan para petugasnya bapak melur Malu kan ya kan? Iya kan? Iya Iya Sebaiknya sebelum terlambat Segera komandan hubungi pusat Supaya dikirim bantuan kesini Dan supaya bisa menghadapi orang-orang itu komandan Sepatlah Eh Kok tidak ada pergerakan sama sekali sih? Diam aja Gimana sih? Sudah Lihat Tuhan Kursi Kursi Kenapa gitu? Sopo Jangan 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 Engsek Ngomongnya nyeretak sebelum Lihat orang kayak gini langsung Pingsan Buyur saja pakai air Nanti juga sadar Iya Gak apa-apa Loh, kok tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa gimana maksud lu? Mereka sudah pergi. Pergi kemana, dah? Lu pingsan lagi, gue tidur pake kencing. Kelam. Acting? Tenang, kita sesama petugas harus bisa saling menyayangi. Diem, jangan lebay lu. Ribut lu. Malu dilihatin orang. Siap dah. Aduh, aduh, aduh. Saya memang maaf ya. Kalau pelakuan kedua saya yang satu itu memang agak sedikit lemah. Maklum. Jatah biologisnya terlalu sering dipergunakan untuk ketiga orang istrinya. Jadi, saya harap saudara-saudara dapat melakukannya kalau pelakukannya seperti itu. Nah, tapi kalau saya boleh tahu kedatangan saudara-saudara ini itu apa? Kami kawannya wargana, Pak. Begitu? Jadi, kami ingin Bapak membebaskan dia. Karena dia tidak bersalah, Pak. Kami semua yang bersalah, Pak. Maka, kami semualah yang berhak untuk di penjara, Pak. Katakanlah, Pak. Ini sebagai bentuk solidaritas kami terhadap Wardana. Dan merasa kemanusiaan kami karena kasihan melihat istrinya Wardana yang terus menangis, Pak, karena Wardananya di penjara. Dan sekarang istrinya kesakit, Pak. Karena memikirkan cuaminya. Tetangga-tetangga kami yang lain sedang membawanya ke puskesmas. Siapa sih Wardana? Eh, lu itu gimana sih? Inilah Wardana. Yang kemarin kita tengok dipaksa. Yang paling tiba aja kemarin. Eh! Diam! Jadi gimana, Pak? Apakah Bapak petugas bisa mengerti apa yang kami sampaikan ini? Ya, tapi saya... Maksudnya kami ini siap di penjara untuk menggantikan Wardana, Pak. Terserah Bapak mau pilih yang mana? Dua, tiga, empat, apapun, berapapun bolehlah. Sesuai dengan keinginan Bapak-Bapak di sini. Ya, kalau memang harga Wardana tidak cukup digantikan dengan satu orang, Pak. Ya, ya, ya. Tapi maaf. Saya tidak berani. Saya ini juga bawa, Pak. Gimana sih, Pak? Di sini kan Bapak komandannya. Betul. Tapi itu di sini. Di sana masih ada yang lebih komandan lagi daripada saya. Yang penting di sini, di tempat ini Bapak yang berkuasa. Sudahlah, Pak. Saya juga ngerti kok Bapak juga butuh eksistensi. Yang penting di antara kami dan Bapak-Bapak di sini saling menghormati tugas masing-masing. Ya kan? Betul. Gimana, Pak? Ya, ya, ya. Tapi maaf. Saya tidak berani. Ini masalah institusi. Yang di bawah harus mendengarkan perkataan yang di atas. Sudah begitu peraturannya. Bapak, tapi kan yang di atas belum tahu. Dan jangan sampai tahu. Ini rahasia kita saja. Sekali-kali bawahan ngebohongin yang di atas, Pak. Jangan di atas melulu ngegombelin yang di bawah. Betul, Pak. Biar adil. Lebih baik gitu. Seberapa susahnya sih? Tinggal ganti nama saja. Gampang kan? Tinggal kirim di antara kami semua ke sana. Di sana juga mereka tidak akan keliti melihat wajah kami. Kami semua sama, Pak. Kostum kami seragam kudekilannya. Orang-orang seperti kami tidak mungkin diperhatikan. Karena tidak berguna buat kedudukan. Dan juga kenaikan pangkat mereka, Pak. Mereka pun di sana tidak akan susah-susah kok mencari identitas kami. Pak, kalau yang punya duit baru diperhatikan. Atau para koruptor, pejabat, pengusaha, artis. Wah, itu baru masing-masing ingin terlihat. Kan cipratannya banyak, Pak. Sementara si Wardana. Yaelah, Pak. Pak Haji Komar saja kehilangan tenang-tenang saja. Loh, mana ada yang kemalingan tenang-tenang saja. Kok nggak ada surat laporannya kok? Kalau dia malam Jumat kehilangan televisi, paginya dia datang ke sini. Tidak percaya? Nih, saya lihatin surat pengaduannya. Nah, ini. Silahkan lihat. Tidak percaya. Dikit. Ah, so big. Tidak. Sekejap. Ayuh Jumat… Aku belum katakan diri. Jumat! 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 Aaaaaaaah! Jumat! Jumat! Kau terang baca, nak! Hei... Lui, men! Cici! Hei... Men! Kita hilang! Men! Hei... Gak tau saya! John, itu gak dibaca! Dirancaya! Gak tau! Gak tau! Hei... Gak tau saya! Hei... Hei... Mana? Ziki Kak! Ziki Kak! Stop! Hei... Bacanya berjamaah dong, biar cepet! Tonton! Tonton! Gimana dong? Hei... 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 Nah, itu kan enak! Hei... 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 Gak tau! Lihat aja nanti apa komentarnya! Cocok gak sama si suratnya! Hei... 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 Maaf pak! Apa tidak keliru? Isi surat ini? Hmm... Klam... Enggak bisa baca! Hei... Diam lo! Mendingu pingsan aja! Jangan dicampur! Pernah disantet lo! Hah? Pernah belum? Tidak! Mending lu pulang aja! Tidak! Lindut ketiga isteri lo sekaligus biar pahing kalian! Hei... Eh... Lu jangan bawa-bawa dapur orang! Diam! Gue mau ikan asin! Hei... Sudah! Kan saya sudah bilang jangan dengerin apa aja yang satu ini! Kalau ngomong itu dijaga... Jangan bikin mereka emosi! Oke... Kita lanjutkan real isi suratnya tadi... Hmm... Tadi kata saudara apa? Surat ini... Keliru! Hmm... Di mana kekeliruannya? Di tanggal pengajuannya! Di sini tertulis tanggal 21 Desember 2012! Padahal kan kejadiannya tanggal 27 dan laporannya tanggal 28! Masa laporannya sudah tertulis seminggu sebelumnya? Aneh! Eh... Eh... Ini seperti mereka ya, Kak? Sudah tahu akan ada malam jembal seminggu sebelumnya! Masa jembal! Boleh saya lihat dulu? Ya... Silah, Kak. Tidak. Ehm... Waduh... Ini anak masalahan Rik. Tidak jadi masalah! Bisa direvisi! Bisa diganti di tanggal yang lain! Tidak jadi masalah! 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 Kalau begitu, kami akan menggugat Bapak. Ya, atas dasar apa? Mereka ialah penangkapan. Batu! Maksudnya? Penangkapan yang dia dan dia menekan. Batu, batu, batu! Karena tidak sesuai dengan tanggung kejadian. Batu! Seminggu sebelumnya, sebelum menangkap, ini sudah dilatur. Lagi-lagi batu! Dengan kata lain, penangkapan wargana tidak sama. Senang, Pak, jangan hal-hal kita minggu cuba bawa pulau wargana, Pak. Karena ini sudah dibuat dari skenario antar lebih dahulu. Akhirnya, kami berpikir datang ke sini hanya ingin mengeluarkan wargana dengan kami, Pak. Dan sekarang, semua ibu sudah berubah dengan adanya pengakuan tanggal kejadian. Kalian, kami harap kalau kamu jelasan, Pak, dalam penangkapan persoalan ini. Eh, kalian tidak usah menghentak kami. Jangan akan rasa apapun, kami akan tetap menangkap hal ini. Kami, kami sudah sesuai dengan prosedur. Ada pun pria yang tanda. Sekali lagi saya jelaskan, hanya salah pemetikan. Kalian, kalau tetap harus keras, kita bergabung kita saja. Kalian, Pak. Lalu, jangan kekerasan. Kepalan pasang, nyambut itu kalian. Berang! Eh, eh, jangan kekampah dulu kalian. Tidak! Tidak! Meskipun sedikit, kami ini petugas. Yang punya senjata, yang siap mengedap dalam hikuman detik. Oh, jadi ceritanya Bapak menantang kami. Kami tidak menantang. Kami hanya bersiap-siap, kalau-kalau kalian melakukan hal yang anarkis kepada kami. Ah, itu Bapak saja menantang, Pak! Sekarang kali, boleh juga perang sama apalah. Sakitnya gak lama ini, Kak Wirtel Pak. Paling-paling, langsung mati. Eh, Pak! Eh, tapi kalau pakai senjata kita ini, Pak. Mati juga. Nih lo, jangan seberi dulu. Eh, eh, kalian tidak usah menakut-nakuti. Kami sudah terbiasa mendapat ancaman seperti ini. Walagi pula itu hanya sebatas ancaman. Kami juga tidak ingin terjadi peperangan di antara kita. Oh, ya, tapi kalau kalian nyoyok, ya terpaksa. Kami lagi nih! Eh? Kenapa? Beneran jadi nih? Nakut! Sedikit! Bro! Tidak! 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 Kami bekerja atas dasar undang-undang Kami tidak takut Bapak punya undang-undang Kami punya ancar-ancar Kudasar wajah Keteng yang rasanya menjejem peler petugas yang satu itu Hei! Bagaimana tuh? Stop! Ini apa-apaan sih? Kau malah jadi mau berang begini, ha? Kita kan sudah berangkat Altanhead Emang enggak ada jahat lain Selain perang kayaknya sekolah aja Kawan-kawan head yang mulai Eh, enggak ada Selama pasti senyap Sudah! Berhenti dulu! Dan catat senjata dulu Kawan-kawan Sarungkan senjata kalian! Dengarkan saya sebentar ya Saya mau bicara dulu Kalau kalian sempati sama saya, turun di kata saya dah Halo 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 Pak-kak-kak Kutugas yang saya merpati Lihat pak Kawan-kawan saya sudah menjarungkan senjata masing-masing Silahkan bapak juga Halo Oke, oke, oke Terima kasih ya Ternyata saudara-saudara semua lebih memilih bencarkan senjata ketimbang Tauran Saudara-saudara ini semuanya harus ingat Yang namanya perang Pasti akan menimbulkan korban jiwa Saya tidak ingin loh Ada diantara kalian semua yang jadi korban Ini kan sama-sama makhluk Tuhan pak Sama-sama punya hati ulangi Sebangsa dan setanah air lah Masa harus gunung-gunungan sih? Masa karena persoalan maling pipi ini Harus jatuh korban jiwa? Tolongkan pak Simpun emosinya Simpun amarah dan dedak Jatuh kan? Kalau Salah satu dari bapak petugas ada yang mati kan kasihan pak Istri dan anaknya di rumah Apalagi tadi Katanya ada yang punya istri tiga Masa harus tidak ada berjamaah sih pak Sekarang Coba kita kembali ke awal persoalan saja Supaya nanti jelas semuanya dan tidak ada yang dirugikan maupun merugikan Oke? Oke Awalnya saya ditangkap karena mencuri televisi Dan disini Disini tadi saya diinterogasi tentang sahabat-sahabatnya Tentang kenapa saya mencuri televisi Tentang Kenapa saya bisa nyatakan TV di rumah Padahal rumah saya belum ada listriknya loh Ya Tapi saya sudah mengaku Bahwa memang saya yang mencuri televisi pak Haji Komar Tapi si bapak itu tuh Malah guru saya teoris Lalu kemudian Lalu kemudian Sebelum selesai introvasinya Sampai tiba kawan-kawan saya kesini dan ingin menungkap saya dengan yang lain Tetapi itu tidak jadilah karena ada kesalahan yang didatangkan Dalam surat laporan kehilangan itu Betul Begitu kan? Begitu kan? Ya, saya kira begitu Nah Dijelaskan Saya tidak salah karena saya mencuri televisi pak Haji Komar Dan bapak pun telah keliru dalam mengetik surat laporan kehilangan Jadi kalau kita sama-sama mau berada hati pak Begitu ya Berlukan antara saya dan bapak sama-sama salah Skor 1-1 bukan begitu Di sini kita tidak serang informasi pertanjingan Ini persoalan siapa yang maling dan siapa yang dimaling Kau tidak? Enggak kan Begitu saja Supaya jelas kita hadirkan seles korban disini Tidak perlu Oh Bukti sudah cukup kok Supaya mereka yakin dan Bahwa ini cuma salah pemerintah Dan Haji Komar kan memang yang terkehilangan Benar Panggil saja si korban disini Biar dia bersaksi disini Eh Jom Pak Haji Komar itu sudah haji loh Asal cuma dibilang iya Sebanyak kita Tepas Tidak perlu Tidak perlu Lagi Tidak perlu Tidak perlu Untuk Tidak perlu Tidak perlu Ayo teling aku, intermedio Sombong sama Hei Ya lu jangan banyak baca Gua ayo tendang Selamat pagamannya biar kami tadi tinggi lagi Juk, juk, juk Aaaaah Gua ada sama aku lagi, sabang Bro Gua itu kalau mau nunggu semua, mau nunggu Jadi bener-bener aja Kalau mereka yang masih, kamu lagi mampir Mari kita lanjutkan Pembicaraan kita tadi Pak Saya sangat setuju Jika Pak Haji Komar dihadirkan disini Ya supaya beliau juga bisa menjelaskan Apakah memang benar Telah terjadi kesalahan dikentikan Dalam surat laporan pilihanan itu Dan kalau memang benar Pak Saya siap masuk kuih Tidak usah dikentikan oleh kawan-kawan saya Itu membuktikan Pak Bahwa kami masyarakat kemurut Sangat menghargai supremasi hukum Betul Dan saya juga berharap Bapak-bapak disini Membelasakan saya ya Jika Pak Haji Komar nanti Menolak kesalahan itu Adil kan? Sekarang silahkan Tidak menghadirkan Pak Haji Komar disini Pak Saya tetap tidak setuju Tidak mudah menghadirkan dia kesini Ini semacam memperlabat proses penahanan kamu Gimana sih Pak? Menghadirkan perbat? Tidak menghadirkan perbatan Tidak menghadirkan perbatan Tidak menghadirkan perbatan Tidak menghadirkan Tidak mungkin hari ini diundang Hari ini juga datang Jadi ini yang pernah berat Ya sudah Kalau begitu Biar kami saja yang mengundang Bapak-bapak disini saja Ayo siapa yang mau ikut? Saya! 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 Oke, mari kita diarah Mereka! 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 Disini yang berat memanggil saksi Kauan-kauan atau bukan kuan-kauan saya Jadi kalian tidak berat memanggil siapapun Tanpa siji dari saya Ngerti? Sempro! Sempro! Maunya apa sih? Kita tolong dong Manggirin gak boleh Ada apa sih di sebelahnya? Atau kayak ada yang ditutup-tutupi loh Sudah Tengah-tengah Kita coba saja Ayo! 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 Kalau ada yang kasihnya iya ya Semua! Kauan-kauan kaki-kauan Kauan-kauan kaki-kauan Kauan-kauan kaki-kauan Kauan-kauan kaki-kauan Kauan-kauan kaki-kauan Kauan-kauan kaki-kauan menyerang Kauan-kauan kaki-kauan kaki-kauan sekarang Tengok-kauan already Satu Tidak Tidak! That adalah tak! Datul tak surat! ные敲 menekal m cumin semakin Pawa doon bahasa mahu never sakit Terima kasih. Dalam pengadaan tergantung, kalian semua masih bisa menjawab salah saya. Saya Haji Omar, saya datang untuk menjawab semua pertanyaan siapapun yang ingin bertanya. Baik itu mengenai televisi saya yang hilang, tentang surat dan salah ketik, ataupun tentang skor pertandingan, apalagi tentang agama. Saya jawabannya, silahkan. Wah, hebat pergayaan Pak Haji. Belum juga dipanggil, udah nombor duluan. Enak. Belum juga dikit kali lo. Belum juga dikit kali. Belum juga dikit kali. Belum juga dikit kali. Eh, Pak Haji. Kok Pak Haji? Bisa tau sih kalau ada yang salah ketika? Wah, saya sudah datang dari tadi. Saya ingin dengar pertempatan kalian kembali ke sana. Haji, sengaja ada karya. Ya, saya mau tau. Katanya telepisi saya sudah ketemu. Silahkan. Yang mana guru yang ingin ditanyakan? Panjukan. Ya, Pak Bunyak itu bos dong. Masa pemuluh? Aji ini orang. Dari tadi mulutnya saja tak terus. Ya. Kalau pula. Kita kegantung. Kita kelanjani. Kita tepurnya kegenis. Aduh. Dengas. Cabur. Tengas. 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 Satu-satu ya. Silahkan. Saya siap menjawab semua pertanyaan Bapak. Aji ini gimana? Apa mana Bapak yang sudah saya bertanya kepada Bapak? Memang ini kan kabar masalahnya? Apa ada masalah berdua? Tidak ada, Pak. Cuma belum waktunya untuk menghadirkan Bapak sekarang. Apa nanti sudah berlaku? Lupa. Tak ada masalahnya, Pak. Betuluh. Sudah. Saya cuma bisa bilang. Hati-hati. Saya gak berbahaya. Sudah tahu Pak. Makanya yang lagi saya yang dilalak. Kan. Bahaya. Jadi tunggu apa lagi pak? Sekarang, saksikan persoan sudah datang Tinggal kita tanya dan sesuai pak Dan kita dapat mengetahui semua persoan ini bersama-sama Siapa yang jadi komper? Siapa yang keluar kecil? Dan terakhir Siapa yang harus mengetahui? Yang pasti yang malik dalam krisis Ya, belum tentu Karena ada satu orang juga yang besar Yaitu yang mereka yasak kejadian ini Ini lebih berbahaya lagi Tentu apa sih? Tentu, itu Saya kira-kira Tentu! Siapa yang mereka yasak? Siapa yang menurut kamu ya? Kalau bukan rekayasa Karena mungkin tambah menurut bapak Bapak tadi sudah saya jelaskan Itu hanya kesalahan untuk kita Kesalahan yang tidak disengaja Tapi sebelum diserangkan kepada kami Yang diselingi dulu Bapak akan lebih berpendidikan dari kami Masa seorang pemerintah saja bisa salah Saya juga akan usia Tuh Bisa salah dan hilang Kalau dihimpat Warganya juga hilang dong Jadi maafkan Nah, buat kamu ya Kalau tipikal hilang Kalau itu bukan saya dikenakan Eh, itu Kesalahan juga dikali Bukannya dikenakan Oke Ayo Seseorang petugas Akan sangat berbahaya Puan saya Karena rumahnya dengan kebutusanmu Dan juga Undang-undang Nah Belum lagi Petugas itu Memiliki kejalan Bisa dibayangkan Kalau membayang Nyawa orang Bisa bayang Bisa bayang Bisa bayang Bisa bayang Mereka itu doanya Saya bukan dulu Ada helak suatu Itu helak suatu Biasu Kenapa ada helak suatu Ada nukual anak-anaknya mereka Nah Bahkan Yang bergini ada itu Jangan dikasih hati Ajar-ajar Emang usah ini Ya kalau dipaksa Hei Kau mau sabar Yuh cowok Apa? Enggak Itu tadi Kenapa? Kita cuma Bisa di sini Bisa dilenggup Salihnya Bintang-bintang Bintang Awas Rai Masih Masih Jadi Masih tidak setuju Tidak Pak Artinya apa Sesuatu Apa Apa Susah Masih Posisi saya tidak masuk usah kalau begini. Susah. Nah, begini saja. Mari kita mencari saya. Ya, semua amat. Bebaskan pencerinya. Kesalahan penyertikan. Anggap saja tidak ada. Dan kembali tanah lebih selesai. Saya juga sudah membawakan pencerinya. Mbak Haji. Ini, ini. Ini baru namanya minyak sak. Mbak Haji memang. Mbak Haji memang. Mbak Haji. Janik gimana nih Pak? Apa kita menemani saya, Nek? Ngomong kasusnya masih di dalam? Namai, Pak. Saya sudah bisa mengambil penutusan. Ini di koloran saya. Di sini kan yang punya umpunan Bapak. Atasan saya, Pak. Anak. Saat birokrat banget ini orang. Eh. Jangan penting ya. Saya jadi petugas di sini. Kata keputusan birokrasi. Saya di awal menjadi pemadaman di sini. Juga kata keputusan birokrasi. Jadi saya harus taap dan bantu. Tata birokrasi. Tapi, Pak. Birokrasi ga semua yang kenal. Anaknya. Meto-meto. Eh. Nah, itu si usah masing-masing. Yang penting. Saya sudah terlihat. Bapak. 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 II. tidak benar. Saudara sudah membuat pernyataan yang menyiquung divasi saya sebagai petugas. Saudara. Sudah mengancengkan p компan apa yang ada di sini. Saya tidak terima. Baik, Kak. Silahkan, kalau bapak ini tidak terima. Jadi saudara minta. Saya tidak bereluang. Saya hanya mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi di sini. Uuh. Kepala Bapak. lett Merkati. Dapat jadi penyelenggaraan kekuasaan untuk menjelaskan aku dengan tatuan anggap kejadian Bahasanya itu loh Kenapa kejadian loh? Kau udah bilang? Kau menulis semuanya loh Bagaimana bikin mereka kasi? Eh bukan gua yang emosi, tapi mereka yang aja yang emosian Dasar kelompok ekstrim Berapa ya? Hei! Kau ngomong nyaman risik bisik, terus terang mereka kalau tak suka Emang? Bisa ini cuma masak kusus doang Bagi! Bini aja dibanyakin Nari nyam paling kaya cewo Hmm cewo Haeh Eh Auaaa Bisael 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 Dari penatimu adalah brojek terus, Omang-omang bergerak, Lanjutkan! Begini pak, Sebagai warga yang baik, Intinya kami mengerti, Segala persoalan yang terjadi di sini, Dan akan segera memakuminya, Terlepas kesalahan itu disengaja apapun tidak, Kami mengerti, Kadang kehilapan terjadi kepada setiap orang, Tidak menutup kemungkinan, Hal itu terjadi kepada orang, Seperti bapak juga! Rauwas jiwe! Tidak menutup kemungkinan, Tidak menutup kemungkinan, Tidak menutup kemungkinan, Hei! Musik! Lampu! Malang kemungkinan! Nah, Ayo, Tidak menutup kemungkinan! Oh ya Nah Untuk itu kamu mencoba mengajak papa untuk menjelasikan masalah ini dengan bilaksana Kayak kira-kira kamu mengandalkan situannya Maaf, bukan berarti kami menemukan masalah terbaik Kami ini bukan orang seperti sepa di bapak atau baji kemarin Terima kasih memiliki kemari Kami ini pada gemer-gemer Nah kebetulan Kami tidak jauh kemarin ini Lalu kecil juga kebanyaan sama-sama Alhamdulillah sisi yang terlebih dahulu Kau sering menitahkan dua krelinat itu Taoder Atau Semua jurukannya umum semua orang lain Keputuk datang, berkutuk sebutan Tapi kalau tidak betul Kami dilakukan yang sangat berbegini Kami ngajak tebet Katu keuangan sekalaman Jadi kamu bukan berbegini Tokal tapi kita mau kita Katu pada putra nilai Makanya kamu mendirikan tebet dan lainnya Soalnya Kami hapa lakukan yang bersaAmaya Kami hormat ketika kamu ingin menikuti segitakan harus berperang, di kekodohatan jika bapak mengatakan perempuan, mengatakan perempuan, amat! Merdeka! Merdeka! Menyoal pesokalan sebelum, semata lakatan menjajak bapak untuk memperasaikan masalah ini, dan menolong bersama dan mengalaskan sebalik-balik masing-masing, kita akan sempat, mau apalagi saya menghormati? John! 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 Jangan kei-jangan kei Apakah bapak-bapak bisa menghormati ikutnya? Tiga pak! Kalian itu pemburukan? Ya! Betul-betul pembulu Kami pembulu, pak Bisa saja bukan tinggal kami, berada di tengah-tengah sahabat Tepak! Kalian semua itu padahal hidupnya, pak Makanya? Bicara kalian itu mampu membuat kami terbingung-bingung? Tepak! Makanya diambung supaya kami terbingung! Tepak! Tepak! Bahasa mahal yang kita berhasil Tepak! Bahasa mahal tidak Tepak! Bahasa mahal masuk kemuluk! Habis, Bahasa mahal bapak? Bahasa mahal.. Sudah, sudah! Begini saja Karena saya belum bisa mengambil komputer secara setidak Saya minta waktu berunding dengan tugas yang lain Saya tidak merusakkan Disini harus mengucapi Dalam nyatakan siap Apakah kami setuju dengan Usul saudara-saudara Atau justru malah sebaliknya Sudah lama Satu Oke saya tanyakan dulu kepada wawah-wawah saya Tapi setuju atau sudah setuju Dua berapa yang harus ada persepakatan Kalau tidak berarti bakal Oke Jadi gimana? Saya tidak setuju Loh kenapa sih dok? Ini berdua-dua sekarang Tidak Apa gue bahan bisa jadi keringat yang berlutu lupaku Supaya kemungkinan selamat kita yang berlutu Tidak juga sih Eh Mendingan kita paksa saja mereka untuk membuat keputusan saat yang dicoba Kalau tidak berlutu lupaku Ya tidak berlutu lupaku Perang Tinggal perang Kemawang bagi Sekalian Gue ingin mau ngejejak Pemobis Caki Maksudnya wawah Tidak 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 Sambung... 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 Kami pasti kacau... Poligamika bikin hadir perempuan lagi... Beri buka suatu... Betulnya... Saya berpahamu yang ditawai... Setelah tujuh yang ditemui... Nanti ke hampir... Gitu kan? Duh, jadi dia gimana nih? Kita menolak... Sudahlah... Kita tolak saja... Gimana semuanya? Cepat? Oke... Kalau memang begitu... Keputusannya... Ya tapi... Kita harus terima... Yang penting mah... Jangan arogansi... Ya ce? Kecuali... Mereka lu luar... Mereka luar... Kecuali... 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 Sudah... Tata... Terima kasih telah menonton 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 Bapak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu bukti Surat Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Bapak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih sudah.. Tidak! Ayoammaiur. Bebelakangan badan! Baik, oke, oke, oke! Siu.. Terima kasih. 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 Terima kasih.